Bapemperda DPRD Kota Jambi melaksanakan rapat harmonisasi Bapemperda DPRD Kota Jambi terkait perubahan perda nomor 2 tahun 2012 tentang retribusi jasa umum. Bapemperda DPRD Kota Jambi bersama Lapkesda Kota Jambi kembali membahas terkait perubahan perda nomor 2 tahun 2012 tentang retribusi jasa umum, di mana peraturan tersebut tidak menyebutkan mengenai terkait Lapkesda Kota Jambi. Ketua Bapemperda DPRD Kota Jambi Sutyono mengatakan bahwa Bapemperda DPRD Kota Jambi sudah melaksanakan rapat harmonisasi bersama Lapkesda Kota Jambi terkait perubahan peraturan tersebut. Sutyono menyebutkan bahwa perlunya dibuatkan payung hukum yang baru terhadap penggunaan jasa tarif Lapkesda Kota Jambi ini, dikarenakan kondisi saat ini terkait COVID-19 yang sudah mulai meredah di Kota Jambi. Bapemperda tadi hari ini kita sudah memanggil stakeholder yaitu Lapkesda, yaitu antara mengenai harmonisasi tentang apa yang menjadi subtansi dari perubahan perda jasa umum. Ternyata di situ Lapkesda belum masuk dalam perda jasa umum. Makanya kita ingin mendorong untuk dapat mensinkronisasikan dan sesuai dengan aturan-aturan yang berlaku.